selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bahannya seperti ini tekan-tekan ini kandungannya antara batang sama payungnya ini konon ada perbedaan begitu tapi secara keseluruhan ini adalah bahan yang bagus dan layak untuk dibuat sebagai bahan bilah, golsem ataupun gol tebas nah dari segi bunyinya sahabat-sahabat bahan klep kapal ini punya bunyi yang nyaring kita akan coba ketuk ya dia punya bunyi yang nyaring nah ini bahan mentahnya sahabat-sahabat kita nanti akan mereview bahan yang sudah jadi yang sudah jadi golsem begitu baiklah kita sudah mereview bahannya ya bahan bilahnya ini sekarang kita akan mereview goloknya atau alat yang sudah jadi nah ini dia ini 30an cm lebarnya 3,5 tebalnya 3 mili begitu dan ini cukup flat ya sahabat-sahabat dan memang diperlentukan untuk sembelih kita tes tajamannya bismillahirrahmanirrahim tajam dan kalau sudah tajam begini sahabat-sahabat ini tentu tajamannya sudah sesuai untuk penyembihkan yang sesuai sahabat dan tidak menyiksa hewan yang akan kita sembelih kemudian kita akan tes lagi tajamannya dengan mengiris kertas yang kita tegakkan baik kita coba sahabat-sahabat kita coba apakah berhasil bismillahirrahim oh kertasnya mbuk ya berhasil sahabat-sahabat baik kurang lebihnya demikian review kita dari bahannya dan kemudian yang sudah jadinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati